Intro Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam pernyataan Paus Franciscus tentang kehebatan Rusia. Pidato Paus tersebut disampaikan dalam pertemuan pemuda katolik seluruh Rusia pada Jumat lalu. Dalam pidatonya, Franciscus mencatat bahwa Rusia terkenal dengan budaya dan kemanusiaannya. Pidato Paus menyebabkan protes keras dari pihak KIF. Perwakilan resmi Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko dalam pernyataannya dia berbicara kata-kata kasar dengan menyebutnya sebagai propaganda imperialis. Sebelumnya perwakilan Ukraina telah mengkritik isi pidato paus. Secara khusus, KIF tidak menyukai kata-kata Franciscus tentang penyebab krisis Ukraina. Menurut pendapatnya, tindakan NATO di dekat perbatasan Rusia merupakan pendorong dimulainya operasi militer di Ukraina. Sebagai mana diketahui, serangan Rusia di Ukraina semakin menggila. Kementerian Pertahanan Rusia pada selasa 29 Agustus mengatakan bahwa Moskow telah mengerahkan dua jet tempur untuk menangkal dua drone pengintai Amerika Serikat yang terbang di atas laut hitam dekat Crimea. Secara terpisah, Kantor Berita Pemerintah Rusia, TESS, mengatakan sistem pertahanan udara menembak jatuh dua drone di Crimea. Pertahanan udara Rusia menghancurkan sebuah drone yang mendekati Moskow dan dua lainnya di dekat perbatasan Ukraina. Pesawat taberawak yang dekat di Moskow memicu penghentian sementara penerbangan di bandara setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!